Intro Semangat pagi, ketemu lagi dengan Mimin Locker Pertambangan Kali ini Mimin akan bagikan informasi lawangan kerja terbaru Update pertanggal 20 Juni 2021 Berikut ini adalah daftar perusahaannya Yang pertama ada PT Hasnur Ryung Sinergy Kemudian ada PT Solusi Daya Indonesia Lalu ada PT Tiran Indonesia Lalu ada PT Cipta Krida Bahari Kemudian ada PT Cakrawala Putra Bersama Lalu ada PT Mahakam Prima Energi Lalu ada PT Putra Sarana Transburneo Kemudian yang terakhir ada PT Cipta Sarana Makmur Untuk info selengkapnya, simak video ini sampai selesai ya Informasi yang pertama dari PT Cipta Sarana Makmur Ini merupakan perusahaan bidang rental alat berat Yang membuka lawangan sebagai HRDGA dengan syarat dan ketentuannya laki-laki atau perempuan Diutamakan pendidikan S1 Hukum atau S1 Psikologi Berpengalaman di bidangnya minimal 3 tahun Bisa mengurus SIUK, IUP, BPJS, dan berkas perusahaan Bisa berkomunikasi dan bekerjasama dalam tim dengan baik Kemudian area penempatan di Banjarmasin Untuk kelamaran dapat dikirimkan ke alamat kantor Ke kilometer 10.6 Banjarmasin PT CSM Pagar warna biru nomor 38 Atau ke email ke PT Cipta Sarana Makmur at gmail.com Paling lambat diterima tanggal 28 Juni 2021 Kita lanjut untuk informasi yang selanjutnya Dari PT Tiran Indonesia Yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan nikel Saat ini sedang mencari talenta terbaik Untuk bergabung dan berkontribusi bersama kami Untuk posisi yang pertama sebagai staff IT Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 30 tahun Pendidikan minimal D3 teknik informatika ilmu komputer atau setara Berpengalaman di bidang yang sama kurang lebih 2 tahun Menguasai networking dan familiar dengan jaringan VESAT Mikrotik dan perangkat wireless lebih diutamakan Bersedia ditempatkan di site Lameruru Kendari Untuk link pendaftaran akan memiliki tulis di deskripsi video ya guys Kemudian untuk posisi selanjutnya Sebagai foreman hauling atau road and maintenance Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 40 tahun Pendidikan minimal lulusan SMK sederajat Pengalaman minimal 3 tahun Terutama di bagian konstruksi atau infrastruktur jalan minimal 2 tahun Menguasai operasional perawatan jalan pengangkutan hasil produksi tambang Seperti road construction maintenance dan kualholing Kemudian memahami alat road maintenance Lalu memahami aspek SHA operasional tambang Kemudian dapat mengoperasikan komputer Dan bersedia ditempatkan di site Lameruru Kendari Untuk informasi posisi yang selanjutnya Sebagai surveyor tambang nikel Masih dari PT Tiran Indonesia Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun Pendidikan minimal S1 teknik geologi Teknik pertambangan atau setara Memiliki pengalaman minimal 2 tahun Sebagai surveyor pada pertambangan nikel Menguasai program-program tambang Seperti Surpak, AutoCAD, Vulcan, dan Arcis Kemudian micro mine juga Data mine dan software mining lainnya Kemudian mampu mengoperasikan alat ukur total station dan drone Serta bersedia ditempatkan di site Lameruru Kendari Dan atau sesuai kebutuhan perusahaan Untuk link akan memin tulis di deskripsi video ya guys Next ada informasi dari PT Putra Sarana Transburnio Kali ini membutuhkan recruitment officer Dengan kualifikasi pria usia maksimal 35 tahun Pendidikan minimal S1 psikologi Pengalaman kerja minimal 1 tahun pada posisi yang sama Memiliki kemampuan yang baik dalam pengoperasian komputer Mahir dan terbiasa menggunakan alat psikotest Serta sehat jasmani dan rohani Untuk batas pengumpulan tanggal 23 Juni 2021 Berkas dapat dikirimkan ke alamat kantor Di Jalan Pramuka Rukomitramas Nomor 11G Banjarmasin Atau bisa lewat form yang akan memin tulis di deskripsi video Kita lanjut untuk informasi yang selanjutnya Dari PT Mahakam Prima Energy Kali ini membutuhkan admin Dengan persyaratan wanita pendidikan minimal D3 Usia minimal 21 tahun Menguasai Microsoft Word dan Excel Diutamakan berpengalaman di bidang batubara Memiliki ketelitian dan administrasi dokumen yang baik Sehat jasmani dan rohani Memiliki kemampuan bahasa Inggris Merupakan nilai tambah Kirimkan CV dan lamaran paling lambat Tanggal 21 Juni 2021 Untuk emailnya ke PT.MahakamPrimaEnergy.hrd.gmail.com Atau ke alamat kantor Di Jalan Wijaya Kusuma Blok A nomor 8 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur Untuk kode posnya 75124 Atau ke nomor telepon Di 0813-4556-0707 Atau ke 0541-780-2865 Informasi selanjutnya dari PT.CiptaKridabahari Ini ada beberapa informasi lowongan kerja ya guys Yang pertama untuk di bagian deputi division head Yang pertama sebagai accounting Dengan persyaratan pendidikan minimal S1 keuangan Akuntansi atau perbankan atau yang setara Keterampilan yang harus dimiliki yaitu penganggaran dan keuangan perusahaan Manajemen resiko Keterampilan PSAK dan IFRS Dengan standar akuntansi Kemudian pengetahuan pajak Dan keterampilan pelaporan keuangan Lalu pengalaman di bidang terkait minimal 5 tahun Pengalaman di bidang industri logistik minimal 2 tahun Pengalaman sebagai auditor di kantor akuntan publik minimal 3 tahun Kemudian posisi terakhir sebagai manager atau assistant manager Kemudian di bagian komersial non-MVC Dengan persyaratan pendidikan minimal S1 Memiliki pengalaman sebagai sales manager di shipping, oil and gas, dan supply base industry Kemudian pengalaman di bidang terkait minimal 10 tahun Posisi terakhir di management level Minimum professional level of English speaking skills Kemudian untuk posisi yang selanjutnya Di bagian HESSQ PNS Kemudian untuk persyaratannya pendidikan minimal S1 teknik atau HSE Kemudian pengalaman di bidang terkait minimal 7 tahun Di perusahaan oil and gas atau mining Memahami ISM Code dan ISPS Code Kemudian memahami OHSAS 18001, ISO 9001, dan ISO 14001 Mampu melakukan internal system management quality audit Memahami dan mengaplikasikan CSMS Untuk posisi yang selanjutnya di bagian Departemen Head Di bagian Finance Business Partners PNS Dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 manajemen atau teknik atau keuangan atau setara Keterampilan yang harus dimiliki Pemodelan bisnis, analisis riset pasar, perencanaan bisnis, analisis bisnis, manajemen resiko, hubungan pengmangku kepentingan, dan keterampilan negosiasi Posisi terakhir sebagai supervisor atau asisten manager finance business partner minimal 4 tahun Pengalaman kerja di industri logistik atau pelabuhan atau perkapalan atau pertambangan atau oil and gas minimal 2 tahun Untuk posisi yang selanjutnya sebagai treasury dengan pendidikan minimal S1 keuangan atau akuntansi atau perbankan atau setara Pengalaman di bidang terkait minimal 3 tahun Dan posisi terakhir sebagai supervisor atau koordinator Kemudian lanjut untuk Departemen yang selanjutnya di bagian spesialis Untuk posisi sebagai product development Dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 marketing atau setara Kemudian keterampilan bahasa Indonesia dan Inggris Lalu pengalaman di bidang terkait minimal 3 tahun Posisi terakhir sebagai supervisor atau koordinator di marketing atau business development atau setara Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam marketing sales dan account management Dan market sector awareness yang kuat di supply chain Kemudian lebih disukai kandidat yang memiliki pengalaman kerja di industri logistik Kemudian di bagian officer dengan posisi sebagai AR collection Dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 keuangan atau akuntansi atau perbankan atau setara Keterampilan yang harus dimiliki yaitu akuntansi dasar Microsoft Office, keterampilan komunikasi, teknik pemecahan masalah Kemudian pengalaman di bidang terkait minimal 3 tahun Lebih disukai posisi terakhir sebagai koordinator di bagian finance Kemudian general atau cost accounting atau setara Kemudian untuk posisi sebagai procurement indirect Dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 kelautan atau logistik atau transportasi atau pertambangan Dan bisnis administrasi Kemudian pengalaman di bidang terkait minimal 2 tahun Lebih disukai posisi terakhir sebagai supervisor atau koordinator di bagian purchasing Atau inventory atau material and warehouse management atau setara Kemudian keterampilan yang harus dimiliki yaitu negosiasi dan interpersonal skill yang kuat Kemudian untuk posisi yang selanjutnya sebagai management accountant Dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 akuntansi Keterampilan yang harus dimiliki yaitu akuntansi dan analisis keuangan Akuntansi manajemen negosiasi Kemudian pengalaman di bidang financial management Strategy and operational control Kemudian system and procedure Kemudian standard accounting principle Kemudian tax compliance dan budgeting selama 2 tahun Kemudian lebih disukai posisi terakhir sebagai leader di bagian finance atau setara Lalu di bagian staff untuk posisi sebagai treasury Dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 keuangan atau akuntansi atau perbankan atau setara Pengalaman di bidang terkait minimal 1 tahun Lebih disukai posisi terakhir sebagai staff di bagian finance general atau cost accounting atau setara Kemudian untuk posisi yang selanjutnya sebagai account payable Dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 keuangan atau akuntansi atau perbankan atau setara Pengalaman di bidang terkait minimal 1 tahun Lebih disukai posisi terakhir sebagai staff di bagian finance general atau cost accounting atau setara Untuk lokasi kerja di head office di Jakarta ya guys Untuk CV dan lamaran lengkap dapat dikirimkan ke alamat email ke recruitment at ckb.co.id atau melalui jobstreet.co.id Informasi yang selanjutnya dari PT Solusi Daya Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan SDM Penyedia tenaga kerja atau labor supply yang saat ini memiliki mitra kerja di sektor pertambangan Untuk posisi yang dibutuhkan sebagai HR generalis dengan kualifikasi usia maksimal 28 tahun Pendidikan S1 psikologi atau fresh graduate dipersilakan melamar Menguasai alat tes psikologi mahir dalam mengoperasikan Microsoft Office Diutamakan berdomisili di Kalimantan Selatan Siap ditempatkan di site Rantau Kabupaten Tapin Untuk berkas lamaran diterima paling lambat tanggal 26 Juni 2021 Untuk link akan memin tulis di deskripsi video ya guys Informasi yang selanjutnya dari PT Cakrawala Putra Bersama Kali ini membutuhkan Fresh Mechanic Development Program Dengan kualifikasi pria usia 18 hingga 21 tahun Sehat jasmani dan rohani, tidak bertatur dan tidak bertindik Tidak pernah terlibat kasus hukum dibuktikan dengan SKCK Pendidikan SMK alat berat atau otomotif atau mesin Diutamakan domisili Kalimantan Selatan Bersedia menjalani bintal sik atau masa pendidikan Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh proyek PT Cakrawala Putra Bersama Lewangan ini gratis ya guys Dan untuk apply lamaran dan CV-nya Akan memin tulis di deskripsi video Atau bisa juga dikirimkan ke alamat email Ke Mesh Family Jangan Jalan Tembus Blok L Transat RT6 RW3 Kecematan Binuang Kebupaten Tapin, Kalimantan Selatan Lamaran diterima paling lambat tanggal 30 Juni 2021 Informasi yang terakhir dari PT. Hasnur Ryung Sinergy Kali ini membutuhkan operator dozer, operator eskavator, dan driver Dump truck merk Renault dan Volvo Untuk operator dozer, kualifikasinya yaitu usia maksimal 35 tahun Pengalaman minimal 2 tahun di bidangnya Lulusan minimal SMA atau sederajat Memiliki SIM B2 umum yang masih berlaku Untuk operator eskavator dengan kualifikasi usia maksimal 35 tahun Pengalaman minimal 2 tahun di bidangnya Lulusan minimal SMA atau sederajat Memiliki SIM B2 umum yang masih berlaku Untuk posisi sebagai driver dump truck merk Renault dan Volvo Usia maksimal 35 tahun Pengalaman minimal 2 tahun di bidangnya Lulusan minimal SMA atau sederajat Memiliki SIM B2 umum yang masih berlaku Lamaran diterima paling lambat tanggal 30 Juni 2021 Untuk link lamarannya akan memin tulis di deskripsi video ya guys Dan untuk penempatannya di site AGM Blok 4 Oke segitu saja informasi yang bisa Mimin bagikan Hati-hati terhadap segala jenis penipuan Karena informasi yang Mimin bagikan tadi gratis tanpa dipungut biaya sedikitpun Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan informasi lowangan kerja terbaru di channel ini Terima kasih atas perhatiannya dan semangat pagi Terima kasih atas perhatiannya dan semangat pagi